Makanya firman Tuhan bilang berkata Matthew 19 ayat 30 Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu Matthew 23 ayat 13 Yesus mengecam ahli-ahli Taurat orang Farisi Dikatakan hai kamu orang-orang munafik Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk Kenapa Yesus mengecam mereka? Karena mereka orang-orang yang hafal Taurat tapi tidak melakukannya Banyak kali ketika kita terjebak dalam roh agamawi Kita satedut tiap pagi, kita doa sehari bisa 3-4 jam Kita baca firman begitu hausnya Tapi lalu kita tidak melakukan, kita akan terjebak jadi Farisi Jadi ahli Taurat Firman Tuhan akan jadi acuan untuk menghakimi orang lain Padahal harusnya firman Tuhan itu harusnya mengubah hidup kita Dan kita jadi mengerti kita harus hidup seperti apa Kita tidak lagi hidup dipimpin oleh daging Kalau ketika kita disakiti, daging berkata Pukul! Tapi roh berkata jangan ampuni Dengar baik Orang Farisi tidak akan masuk surga Dan celakanya mereka menghalangi orang lain masuk surga Mari kita lihat ayat tentang menyesatkan Mati 18 Siapa yang menyesatkan orang? Baca ayatnya 6 Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini Yang percaya kepadaku Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya Lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut Ayat ke 7 Celakalah dunia dengan segala penyesatannya Memang penyesatan harus ada Tetapi celakalah orang yang mengadakannya Ayat 6 ini bicara tentang dua hal Yang pertama, anak kecil secara fisik Anda harus tahu di mata Tuhan Anak-anak kecil sangat berharga Karena mereka adalah generasi Mereka adalah masa depan Sekolah minggu gak boleh asal-asalan Kalau guru sekolah minggu gak hidup dalam kebenaran Jangan jadi guru sekolah minggu Jangan sampai menyesatkan anak-anak sekolah minggu Saya pernah melayani dua gereja Yang gembalanya melecehkan anak-anak sekolah minggu Present worship sedang berlangsung Gembalanya naik ke lantai sekolah minggu Ngantongin permen dan coklat Ngiming-ngimingin ke anak-anak ini Satu ikut naik, diroboh-roboh Aduh Saya sedih sama gereja-gereja kayak begini Herannya Gembala-gembala gereja lain tahu Tapi menutup mata Saya bilang, sayang saya ini gak ada di denominasi apapun Kalau saya punya jabatan, gue tutup tuh gereja Bertahun-tahun Singer-singer diajak berzinah Anak-anak sekolah minggu Dikerjain satu-satu sampai 14 tahun Saya nangis tahu hal-hal ini Jangan main-main Anak kecil itu berharga buat Tuhan Sering kali, maaf Gereja sering bikin sekolah minggu Jadi tempat penitipan anak Mengamankan aset Karena orang tua dianggap aset Punya uang Anak-anak enggak Biar jangan ganggu aset utama Anak-anak disingkirin ke sekolah minggu Tapi cuma disetelan video Didong-dong nyengin Anak-anak gak ngerti apa-apa Pulang-pulang juga gak tahu apa-apa Harusnya di sekolah minggu Anak-anak betul-betul Dididik dengan firman yang berkualitas Sama halnya dengan orang tuanya They deserve it Mereka layak mendapatnya Dengar baik Anak-anak itu justru usia Dimana mereka harus belajar banyak Tentang kebenaran Kalau di sekolah minggu Aduh, saya pernah bawa anak saya Ke sekolah minggu bertahun-tahun Ke sebuah gereja yang besar di Jakarta Yang ada anak saya yang mau dipelorotin celananya Dan macam-macam Oh my God Saya bilang ini apa-apahan gereja kayak begini Anak-anak gak diawasin Masalahnya apa Gerejanya keramean Anaknya kebanyakan Jangan Jangan suka cari gereja gede Cari gereja yang anakmu Bisa diajar kebenaran dengan benar Heran cari sekolah yang rame Anak lu mau belajar apa Guru satu Guru empat lima Mau belajar apa Salah banget tuh cara berpikir Wah yang rame itu karena Keren namanya besar Bergengsi mahal Salah Justru kalau mahal Harusnya private Salah orang berpikir Dengar baik Anak-anak gak boleh dilecehkan Anak-anak harus dilayani dengan baik Anak kecil yang dalam ayat ini Bicara yang kedua Jiwa-jiwa yang baru kenal Tuhan Mereka baru mau belajar kenal Tuhan Tapi mereka kemudian di dalam gereja Tersesat Saya mengecam gereja-gereja yang hanya fokus Menuh-menuhin kursi gereja Tapi melupakan apa yang paling esensi Yaitu penguritan Gereja harus punya dua hal yang dijalani dengan seimbang Yang pernah penjangkauan Yang pertama Karena gereja tanpa misi adalah mati Penjangkauan penting Yang kedua Pemuritan Gak tanggung jawab banget Lu udah menuh-menuhin kursi gereja Lu gak didik baik-baik Cuma menuh-menuhin kursi Gengsi Gereja harus penuh Persembahan jadi banyak Tapi kita punya tanggung jawab sama Tuhan Kalau mereka tidak dimuridkan Mereka akan mati sebelum waktunya Bayi-bayi rohani yang prematur Dengar baik Pemimpin jemaat harus bisa jadi teladan Kalau gak banyak orang kecewa di gereja Tanggung jawabnya besar sama Tuhan Dikatakan Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan Diikatkan pada lehernya Lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut Artinya gini Lu mati aja deh Tuhan kalau ngomong itu sebenarnya tajam banget Tapi kadang-kadang kalau gak diterjemahin dengan bahasa sehari-hari Anda gak ngerti Tuhan itu marah sebenarnya Kalau kita sampai menyesatkan anak-anak Tuhan bilang gini Udah lu mati aja deh Tuhan marah banget Sama orang-orang yang menyepelekan pelayanan anak-anak Dengar baik Dengar baik Dengar baik Tuhan